Tukang parkir yang diduga menjadi korban penganiayaan Oknum TNI pada Jumat, 18 Agustus 2023, sudah melapor ke pihak berwajib. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat. Tindak penganiayaan yang viral di media sosial itu pun membuat anak korban geram. Melalui media sosialnya, Anissa Prima Suci mengaku bahwa keluarganya ogah damai dengan pelaku penganiayaan. Anissa juga menegaskan bahwa keluarganya sudah lapor ke polisi militer. Pihak korban berharap agar terduga pelaku bisa diproses secara hukum yang berlaku. Dalam pengakuannya, Anissa juga mengatakan bahwa rumah sang ayah didatangi pihak berwajib seusai adanya penganiayaan tersebut. Kedatangan polisi militer ini pun mulai menganggu kenyamanan keluarga korban yang ada di Bandung Jawa Barat. Diketahui, penganiayaan tersebut terjadi di sebuah restoran pada Jumat, 18 Agustus 2023. Pria yang diduga Oknum TNI tersebut mengenakan jaket biru tua dan celana lorang panjang. Ia terlihat marah dan memepet seorang juru parkir dengan wajah menantang di tengah jalanan macet. Setelah melepaskan helm, Oknum TNI tersebut langsung memukul kepala juru parkir itu dengan tangan kanannya. Bahkan, Oknum TNI itu melayangkan pukulan dengan begitu kerasnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.